Ya, minasang, konnichiwa! Miku Gantari dan Gua Zema. Sampai kabar teman-teman semua hari ini. Seperti yang sendiri dijanjikan, kali ini kita akan berbicara dengan Siti Faridah. Ini namanya udah kelihatan nih ya di internet nih ya. Di Zoom ini ada Siti Faridah sudah hadir bersama kita, Cie, formal learner ya. Jadi hari ini kita... Di panggilannya gimana nih? Ido ya, panggilannya ya? Iya, panggilannya Ido. Jadi hari ini kita akan tanya-tanya soal beasiswa, karena Ido ini mantap lah Sugo. Ido ini dapat Max atau beasiswa membuka Gakushou dari pemerintah Jepang ya. Jadi langsung kita tanya-tanya nih ya. Ido ini sebenarnya sudah berapa lama tinggal di Jepang nih? Kalau untuk pendidikan yang sekarang, saya kurang lebih udah tiga tahun. Dan sebelumnya juga, dulu kan saya kuliah S1 dan S2 di Indonesia juga. Hanya waktu jenjang S1, saya exchange melalui program U2U gitu di Baraki University untuk satu tahun. Sementara yang kedua itu, saya masih tetap di jurusan yang sama, pendidikan bahasa Jepang, waktu jenjang S2, tapi hanya tiga bulan gitu. Jadi kayak untuk pengulisan tesis. Dan yang sekarang, yang paling lama itu, saya kembali ngambil master. Karena saya pengen mencoba hal yang baru ya gitu. Pengen belajar yang lain. Jadi yang sekarang itu jurusannya, apa sih, Natural Environmental Studies, kurang lebih tiga tahun. dan yang ini yang dari Max. Yang lainnya juga beasiswa sih, tapi beasiswanya dari, apa namanya, dari universitas sama dari foundation. Wesh, ini boleh tahu, Ido, kuliahnya di mana ini? Dulu, kalau di Indonesia itu, saya di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Kalau di sini, di University of Tokyo. Sama atau sama siapa gitu? Sama siapa-siapa ini? Siapanya siapa gitu. Sama siapanya siapa gitu ya. Todai, pokoknya yang paling mantap lah ya. Nah, ini ngambilnya S2 lah ya. Jadi kita coba, konsen ke bagian yang S2-nya ya. Gimana secaranya, waktu dulu, Ido ini, nge-plymax ini, kayaknya lagi apa nih? Kita lagi rekaman, kok ada kayak, ada dangdutan, apa pasar malam lewat ini? Kedengeran nggak? Gimana? Kayak aman sih. Ya, elah dia goyang. Dari sini kedengeran. Di Jepang suka gitu ya, kita kalau rekaman di rumah tuh, biasanya suka ada header itu kayak pengumuman, atau kayak ada dangdutan lewat gitu. Iya, iya, iya. Seru juga ya, kita bisa ikutan goyang. Oke, oke. Maaf ini jadi, apa namanya, intermezzo. Gimana tadi, caranya Ido untuk flymax? Nah, kalau Mike sendiri, ini kan sebenarnya beasiswa yang terbuka untuk umum ya. Dan itu bisa dicek dari website kedotaan besar Jepang di Indonesia. Dari situ, kita bisa pilih sih sebetulnya dari program COSEN yang research student, research student yang lewat U2U atau G2G. Itu biasanya beda si pola seleksinya. Nah, kalau yang saya tempuh kemarin itu yang G2G. Jadi, yang seleksinya itu se-Indonesia. Kalau misalkan yang universitas biasanya itu tergantung dari kebijakan universitasnya. Kalau misalkan universitasnya sudah punya hubungan kerjasama dengan universitas di Jepang, biasanya nanti seleksinya internal. Dan kalau yang G2G ini, selama kita bisa memenuhi persyaratan umumnya, kita bisa melamar ke situ ya tentunya. dan paling yang paling saya ingin sarankan, ketika persyaratannya levelnya sampai B dan misalkan rentangnya A, B, C, D ya usahakan kita bisa di D atau di C. Jadi, bisa satu tingkat lebih ngeri dari persyaratannya. Karena ya, kalau pengen dapet gitu. Masih pengen dapet dong ya? Iya kan. Kalau G2G kan ya lebih dari 200 juta jiwa penduduk Indonesia, tapi ya enggak sih kalau pelajarnya mungkin enggak sebanyak itu. Ya mungkin salah satu taranku sih skillnya. Jangan terlalu terlena. Ya mungkin aku bisa, tapi yang melamar juga biasanya kan punya kemampuan yang kurang lebih sama. Jadi kita harus punya bergaming power juga. Wess, kompetitif banget. Kompetitif lah pokoknya gitu ya. Positif. Kompetitif. Nah ini, Max ini dokumen apa aja sih yang diperlukan dong? misalnya kayak penelitian kita apa? Atau misalnya apa aja gitu deh? Pasal Jepang atau gimana? Biasanya yang paling di, paling mendasar sih IPK ya. Yang jelas itu harus minimal tuh waktu itu 3,5 ya. Terus. Kalau waktu saya terus. Kalau Tufel, kalau enggak salah 550. Dan kalau misalkan Norioku Shikengnya itu N2. Bukan 20. N2. Dan saran saya lagi itu ketika kita punya rangka penelitian, usahakan kita menguasainya juga gitu. Mungkin banyak orang yang menyangka sekolah S2 itu akan begitu mirip dengan S1. Tapi sebetulnya enggak gitu juga kan ya Cimi ya. Mungkin pada tahun pertama kita belajarnya tidak jauh berbeda seperti anak S1. Tapi kita juga udah dibiasakan untuk menjadi telurnya peneliti. Jadi ada progres untuk presentasi atau untuk tesisnya gitu. Jadi mental kita juga yang jangan disamakan dengan sekolah S1 gitu. Ya mungkin harapan orang atau maksudnya ekspektasi orang beda-beda tapi kayak anak muda sekarang smart-smart sih ya. Kayak bisa lebih cepat juga gitu mempersiapkan dirinya. Terus waktu nulisnya gimana? Terus-terus silahkan. Jadi kalau waktu itu tuh seleksi dokumen dulu kan ya. seleksi dokumen setelah seleksi dokumen itu ada seleksi kemampuan bahasa Inggris bahasa Jepang dan juga kalau untuk yang jurusannya eksak dia ada tes sainsnya juga biasanya matematik sama apa ya. Karena dulu waktu itu saya bahasa saya lebih dibahasa tesnya. Dan waktu itu kalau lulus seleksi terlulis langsung lanjut ke wawancara. Nah di wawancara itulah kerangka penelitian kita ditanyakan gitu. Maksudnya sudah sejauh apa sih kematangan kerangka penelitian kita? Apakah kita benar-benar paham apa yang ingin kita pelajari? Apa caranya? Tujuannya seperti apa? Dan kira-kira kontribusinya seperti apa gitu? Bagi masyarakat atau ke bidang ilmunya itu sendiri biasanya itu yang jadi standar pertanyaan di setiap beasiswa sih ya kalau yang saya rasakan gitu. Dan nanti itu ditanyakan juga seperti motivasi kenapa memilih Jepang harapan untuk apa harapan atau cita-cita yang ingin diwujudkan selama di Jepang dan nanti setelah menyelesaikan studi itu biasanya dipertanyakan juga gitu rencananya ingin seperti apa. Memuasai semua anime di Jepang ya? Oh bisa tuh. Ini nyambung-nyambung ini Ido juga pencinta anime ya. Iya. Ini belakangan lagi ini banget sama openingnya Attack apa sih? Attack on Titan ya? Oh dikeren Attack cuci piring gak? Cuci baju gak? Attack on Titan ya? Oh emang lagi seru-seru banget ya? Oke oke lanjut lanjut. Ya apalagi ya mungkin kalau misalkan untuk wawancara itu terus setelah wawancara nanti akan diumumkan kita lulus seleksi wawancara atau enggak dan setelah pengumumannya keluar kita juga belum selesai di situ sebetulnya. Kita harus mencari universitas atau dosen yang mau membimbing kita dan itu memang agak susah juga ya maksudnya kalau kita yang gak punya kenalan atau mungkin kitanya tidak beruntung mendapatkan dosen yang bisa membalas email kita dalam waktu yang ditentukan agak riskan juga gitu. Jadi sangat disarankan kalau misalkan kita masih S1 dan kita punya target untuk bisa sekolah ke Jepang dan kebetulan kampusnya ada acara atau seminar apapun yang berkaitan dengan Jepang terus lah dosennya gitu seenggaknya biar kamu tuh punya kenalan gitu sama dosennya siapa tahu jadi muridnya gitu biasanya dari situ atau mungkin dari seniornya yang sekolah di Jepang minta rekomendasi atau diperkenalkan sama senseinya juga itu bisa jadi salah satu upaya sih untuk mendapatkan data acceptance ya itu biasanya yang jadi syarat kedua krusial di setiap beasiswa dan ketika kita udah dapet nih letter of acceptance waktu angkatan saya itu diperbolehkan untuk mencari LOA-nya itu sampai tiga lembar waktu itu saya dapet dua yang satu dari universitas yang sekarang dan satunya lagi yang di Osaka Universitas Osaka waktu itu sih masih rada penasaran sama linguistik ya cuma dapetnya yang ini setelah kita mengumpulkan letter of acceptance baru deh jeng jeng dapet nih pengumumannya misalkan lulus setelah itu sebulan sebelum bulan Maret ya berarti Februari Februari-Maret itu biasanya dari kedutaan udah mulai di apa diinformasikan tepat-tepat untuk keberangkatan persiapan yang harus dilakukan administrasi yang harus dipenuhi dan biasanya keberangkatannya itu bulan April kekuali yang corona kemarin ya ada teman saya yang harusnya berangkat April itu dimundurkan jadi bulan 10 gitu karena juga baru buka buka bordernya itu sekitar bulan September kan ya kalau untuk menghasiswa bener-bener kurang lebih kayak gitu sih alurnya jadi awalnya kita nih apply dulu dokumen gitu ya cari di kedutaan besar mungkin bisa ya terus kita formulirnya kayak gitu terus kita abis itu tulis penelitian kita apa nanti kalau misalnya udah lulus baru diwancara gitu ya tadi ya do ya iya iya betul jadi tes dokumen tes tertulis wawancara nyari universitas nah terus nyari dosennya kapan nyari profesornya dari dosennya itu biasanya kalau dari waktunya sendiri sekitar bulan Oktober atau Desember ya karena dia pendaftarannya itu kan bulan April tuh jadi prosesnya itu selama satu tahun full jadi dibilang spesialnya itu ya karena ngabisin waktunya sih ya soalnya kalau yang U2U biasanya lebih cepat jadi agak drama sih kadang-kadang ya kalau yang kayak gitu ya makanya tadi Ido bilang kalau bisa udah dari misalnya dari seniornya yang punya kontak dari si profesornya gitu ya jauh-jauh hari lah jangan mepet-mepet ya karena dia sangat kursial mesti berapa profesor emang namanya rezeki ya kalau misalkan untuk berapa profesor waktu itu disarankan itu ya sebenarnya satu pun gak masalah tapi kalau misalkan punya banyak pilihan ya gak gak masalah juga mungkin kalau secara etikalnya itu satu profesor oke yaudah gak apa-apa tapi semisal kita juga kan gak tahu siapa tahu gak dapet juga tuh sebetulnya dengan sensei yang itu ya dua pun gak masalah tapi kalau misalkan kita punya kecenderungan kayaknya kita mau ngambil profesor yang ini ya dan sekiranya kita punya prospek lulus banget mungkin kita juga harus ngasih tahu ke sensei yang lain kalau selain kepada sensei saya juga menanyakan kemungkinan untuk diterima menjadi mahasiswa pada sensei A di lab A gitu jadi supaya ngasih tahu gitu kita gak langsung menghilang atau gimana terus kalau misalnya bahasanya pake apa dari awal dari kita aplikasi terus sampai kita wawancara semua pake bahasa apa tuh kalau saya karena dulu pendidikan bahasa Jepang pake bahasa Jepang tapi kalau temen saya yang dulu gak bahasa Jepang gitu apa jurusan aslinya pake bahasa Inggris kayaknya jadi jangan berkecil hati jadi gak tentu harus pake bahasa Jepang melulu gitu ya bisa pake bahasa Jepang mungkin kalau untuk di ranah pendidikannya sendiri sekolahnya sendiri gak masalah ya gak pake bahasa Jepang tetapi ketika kamu bahasa Jepangnya oke bahasa Jepangnya oke Inggrisnya oke apalagi punya bahasa Jepang udah kan berarti udah agak beda tuh si posisinya gitu bisa lebih cucok gitu di mata juri jadi memang itu aja yang diperlukan ya dan kita perlu kayak JLPT-JLPT gitu gak sih dong sebelum kita apply beasiswa gitu itu sebetulnya sekalipun kita gak memenuhi banget gitu ya misalkan kan persyaratan di Max-nya itu N2 tapi ketika kita pede dengan Tufol gitu dan kita bisa dapet skornya mantap disitu JLPT-N2 juga kan itu salah satu power ya kemampuan yang bisa kita tawarkan ke orang Jepang kalau kita mampu dan level N3 itu kan berarti bisa percakapan sehari-hari lah ya minimal itu juga hal yang akan sangat membantu kita loh kalau di Jepang karena kadang-kadang jadi mahasiswa juga penasaran kan pengen Baito gitu kalau punya N3 itu kan kita juga jadi lebih mudah gitu nyari Baito Baito ini part-time ya kerjaan part-time part-waktu ya jadi sebenarnya Ido ini kalau boleh cerita apa aja suka-duka selama udah kuliah di Jepang nih main-mainnya banyak sukanya apa enggak nih sukanya sukanya ya karena disini peran saya itu sebagai mahasiswa kan ya jadi ya belajar aja enak gitu enjoy aja enjoy aja belajar gitu terus ya sisanya bisa main jelas sih terus ketemu sama banyak orang ya tentunya dari bermacam latar belakang dengan orang-orang yang bidang keahliannya beda-beda dan itu menyenangkan sih ya buat aku dan kalau hidup di Jepangnya sih udah ya enggak usah ditanya siapa sih yang enggak senang tinggal disini seru kan gitu terus kalau dukanya ya mungkin kadang-kadang ketika kita ya namanya orang ya ketika manage waktunya lagi agak gitu oh udah deh Titanic apa gimana iya udah kayak ini bisa nih tapi capek nih yaudah deh skip dulu bentar tahunnya bablas gitu jadi ya sudah mungkin manajemen waktunya aja sih ketika agak agak meleset gitu ya dari yang direncanakan atau yang kita pengen suka jadi apa ya jadi kayak efek domino gitu sama urusan yang lain kan gitu tapi ya kadang-kadang perlu sih ya gitu biar enjoy manajemen waktu jadi penting ya gitu ya selamat tinggal di Jepang kayaknya orang-orang Jepang juga kan disiplin tepat waktu jadi kita juga harus menyesuaikan ya menyesuaikan ya ya mungkin orang Jepang juga kadang-kadang perlu ya nyesuaikan sama kita gitu karena kita tidak tahu ya beberapa hal yang diluar kendali sama kita tapi yang bisa dikendaliin sama kita ya sebisa mungkin ya Cia betul sekali dan ini nih bagaimana nih mungkin pertanyaan terakhir ya ini tips-tips bagi para pencari pengejar beasiswa apa nih Do pengejar beasiswa ya persevir kayaknya ya persevir sih karena ya karena ya namanya beasiswa itu kan yang pengen juga gak kita doang ya gitu tapi kita juga jangan jadi kayak culas sih tetap bersaing secara sehat maksudnya ya pasti tahu lah perjuangan untuk mendapatkan sebuah prestasi itu kan gak gampang kitanya juga harus berusaha dan berdoa gitu jangan sampai kita berusaha tapi malah nyakitin orang juga kan gak enak tuh gitu apalagi nanti kita ketemu sama orang dari berbagai belahan dunia yang budayanya beda dan ketika kita tiba di sini kan kita gak cuman dinilai sebagai saya orang yang bajunya kayak gini mukanya kayak gini tapi kita juga dikenal dengan nama negara kita juga kan Indonesia jangan sampai gara-gara perilaku kita jadi sesuatu yang jelek gitu ke depannya gitu kan jadi apa salahkan kolektif juga kadang-kadang suka jadi ya padahal gak gitu-gitu juga gitu kan orang Indonesia sebetulnya yang baik pun banyak yang nyeleneh juga ada tapi ya sebisa mungkin kita bisa memahami bahasanya memahami budayanya dan sebisa mungkin kita pun jadi duta negara kita lah gitu supaya bisa memperkenalkan yang bagus-bagusnya yang buruk-buruk kayaknya mereka juga udah tau ya di internet yang realnya itu kan kita mudahan aja jadi ambasador juga oke jadi berdoa berusaha dan membawa nama harum Indonesia ya dimanapun kalian berada ya itu sekali baiklah terima kasih banyak Siti Farindah Ido sudah mau diundang hari ini berbagi soal beasiswa yang Max ya sungguh yang mantap lah pokoknya ya makasih banyak juga Cimi untuk kesempatannya sama-sama Ido nanti kita ketemu lagi kapan-kapan di ranah virtual atau mungkin di ranah manapun kita berada virtual oke thank you so much ya Ido ya semoga sukses selalu sehat-sehat ya sampai ketemu lagi ya oke bye oke satu dua tiga tiga satu dua oke hai